Pemirsa FS, seorang pria asal Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, yang dianggap memiliki kemampuan oleh warga sekitar, ternyata memiliki pekerjaan sampingan, yakni menjual narkoba jenis sabu. Kini FS pun sudah diamankan petugas, usai bisnis haramnya tersebut diketahui petugas. Selain diedarkan, FS pun turut menggunakan sabu. Seorang bandar narkoba jenis sabu tak berkutik saat petugas berhasil menangkapnya di kediaman di wilayah Desa Padang Tikar, Kecamatan Batu Ampar, beberapa waktu lalu. FS ditangkap berdasarkan laporan warga yang resah dan curiga terhadap aktivitas dirinya di kediamannya. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 6 paket sabu seberat 5,12 gram, 1 buah sedotan plastik, dan 1 ponsel. Setelah diinterrogasi, FS mengakui barang itu ia dapatkan dari seorang yang ia temui di daerah Kecamatan Rasaujaya. Setiap paket yang ia jual, FS mendapat keuntungan 700 ribu rupiah. Kasipan Mas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, jika FS dikenal sebagai orang yang memiliki kealian lebih atau bisa disebut dukun, lantaran banyak orang yang meminta disembuhkan kepada dirinya. Hiatannya dia juga sebagai dianggap orang pintar di daerah tersebut. Apakah ini dijadikan modus ataupun trik dia untuk melaksanakan hiatannya? Ini masih tidak terus kita silibiki. Tapi dalam kesehariannya memang dia dianggap sebagai orang yang bisa membantu orang untuk sebagai, kalau orang kampung itu sebagai penawar. Petugas terus menyelidiki peredaran narkotika yang kini sudah menyerang daerah pesisir agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.